Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mulai dengan seorang pemuda bernama John Gregory yang terlihat sedang mengunci sebuah pintu yang didalamnya terdengar suara perempuan yang terus memanggil namanya. Setelah itu, John pergi tanpa mempedulikan perempuan yang berteriak itu. Bertahun-tahun kemudian, dari dalam kurungan itu terdengar suara perempuan itu lagi dan... Di lain tempat, John yang sudah tua lagi nyantai di sebuah warung jamu. Kemudian seorang pemuda bernama William datang lalu mengatakan bahwa lonceng darurat berbunyi karena ada seorang anak di desa sebelah sedang sakit dan membutuhkan pertolongan John. Tapi John yang sedang dalam pengaruh amir dingin pun mengabaikannya. Di sebelah mereka ternyata ada seorang kesatria yang mendengar hal itu. Dia datang dan membuli John dengan kata-kata kasar. John menatapnya lalu... Setelah pemanasan otak dan ototnya, John langsung mengajak William untuk pergi ke tempat anak kecil yang sakit itu. Sesampainya di sana, ternyata anak itu bukan sakit biasa seperti batuk, demam, pilek, ataupun kurang uang. Melainkan dia dirasuki iblis. John langsung memakaikan sebuah kalung sakti ke anak itu lalu roh yang merasukinya pun keluar. Dan ternyata... Ya, dia adalah seorang wanita cantik bernama Mother Melkin. Melkin adalah penyihir yang dikurung John di awal film tadi. Saat Melkin berubah menjadi sosok naga apinya, John dan William pun buru-buru menangkap untuk mengurungnya. Terjadilah baku hantam di sini. Saat mereka berhasil mengurungnya, di luar dugaan William ditangkap oleh Melkin sehingga dia pun ikut terbawa masuk ke dalam kurungan itu. Melkin memeluk William dan menyedot energi hidupnya hingga tewas. John yang melihat tali itu akhirnya dengan terpaksa harus membakar kurungan itu. Sayangnya, Melkin bukanlah penyihir biasa yang bisa mati hanya dengan cara dibakar sehingga... Sin berpindah ke sebuah hutan di mana ada seorang pemuda bernama Thomas Ward yang sedang berburu seekor rusa. Saat sedang asik-asiknya adiknya datang lalu memanggilnya. Sambil mengurus BAB piaraannya, dia mengatakan pada adiknya bahwa dia akan berpetualang dan tidak selamanya tinggal di situ. Tiba-tiba badan Tom kejang lalu dia mendapatkan penglihatan. Di dalam penglihatan itu dia melihat seorang kakek tua dan juga seorang perempuan cantik. Ibunya pun datang lalu menenangkannya. Tak lama kemudian, John datang dengan sebuah perahu ke rumah Tom. Di sini terungkap bahwa John datang untuk mencari anak ketujuh dari tujuh bersaudara untuk diangkat menjadi muridnya. Tom adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara, maka John pun memberikan uang untuk ayah dan ibunya lalu bersiap untuk pergi membawa Tom bersamanya. Ibunya Tom awalnya tidak setuju karena dia tahu tentang pekerjaan si John. Tapi karena Tom yang memang punya jiwa petualang ini mendesaknya, dia pun dengan berat hati mengisinkan Tom untuk pergi. Sebelum mereka pergi, ibunya Tom memberikan wejangan perpisahan dan juga Leontine yang dipakainya supaya Leontine itu bisa menjadi jimat pelindung untuk Tom. Sin berpindah ke Melkin yang mendatangi sebuah kastil. Di situ dia bertemu seorang penyihir bernama Lizzie. Lizzie adalah adiknya Melkin. Di sini Lizzie menunjukkan wajahnya yang hancur sambil mengadu bahwa John Gregory lah yang membuatnya begitu. Melkin dengan santuinya menyembuhkan wajahnya hingga cantik culing mempesona kembali. Di lain tempat, John dan Tom sedang berjalan di dalam pasar. Mereka mencari beberapa barang untuk persiapan mengejar Melkin. John menyuruh Tom untuk mencari tepung, garam, daging, serutu dan juga sepatu baru untuk Tom. Sedangkan John langsung menuju warung jamu untuk membeli stok amernya. Tiba-tiba Tom melihat orang-orang di pasar itu sedang menangkap seorang perempuan cantik yang dituduh sebagai seorang penyihir. Saat melihat perempuan itu, Tom ingat bahwa perempuan itulah yang ada di dalam penglihatannya sehingga Tom langsung pergi untuk menyelamatkannya. Orang-orang yang menangkap perempuan ini awalnya melawan, tapi karena Tom mengatakan kalau dia muridnya John, maka orang-orang itu pun menyerahkan perempuan itu padanya. Setelah melepaskan ikatan perempuan itu, mereka pun berkenalan dan nama perempuan ini adalah Alice. Setelah basah-basi basah, Alice pun pergi. Sin berpindah ke Gunung Pendel yang adalah alamat kastil Mother Melkin. Di sini terungkap kalau ternyata Alice adalah anaknya Lizzie yang disuruh untuk memantau pergerakan John. Dan sebelum Blood Moon atau bulan berdarah menjadi sempurna, Melkin berencana mengumpulkan semua anak buahnya. Karena fenomena bulan berdarah hanya terjadi 100 tahun sekali dan itu akan menjadi punca kekuatan para penyihir. Di lain tempat, John dan Tom sedang berjalan di tengah hutan yang dipenuhi roh-roh halus bernama Guess. Mereka adalah roh-roh tingkat ke-6 atau dengan kata lain kurang diperhitungkan dalam dunia persilatan. Di sini John menjelaskan tentang kewajiban seorang kesatria pemburu iblis, yaitu mereka bertanggung jawab untuk melawan hal-hal yang mengganggu masyarakat seperti roh-roh cupu berjenis Guess itu sampai kepada yang paling berbahaya yaitu para penyihir. John menambahkan bahwa murid sebelumnya yang bernama William adalah murid terbaiknya yang telah tewas di tangan Mother Melkin. Di sini Tom terkejut mendengar nama Mother Melkin karena selama ini dia pikir nama itu hanya legenda. Setelah itu, tiba-tiba Tom mendapat penglihatan lagi. Saat tersadar, Tom sudah berada di sebuah perahu bersama John dan teman setianya yang bernama Tusk. Di sini Tom menjelaskan kalau kadang dia mendapatkan penglihatan tentang hal-hal yang belum terjadi. John pun berkata bahwa itu bisa jadi hal menguntungkan untuk perjalanan mereka. Mereka pun tiba di tempat tinggalnya John. Tom yang mengamati sekelilingnya melihat ada sebuah lukisan tergantung di situ. Lukisan itu adalah lukisan para kesatria Falcon. Tom yang memang cerdas ini tahu bahwa kesatria Falcon adalah orang-orang yang mendedikasikan diri mereka untuk melawan kekuatan-kekuatan kegelapan dan juga berkewajiban untuk mewariskan ilmu mereka kepada murid mereka yang harus merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Ternyata John adalah kesatria Falcon dan dia adalah satu-satunya kesatria yang masih hidup. Di sini John menjelaskan bahwa biasanya para kesatria Falcon melatih murid mereka dalam kurun waktu 10 tahun. Tapi karena waktu menuju bulan berdarah sudah tinggal seminggu lagi, maka John hanya punya waktu seminggu untuk mempersiapkan Tom memasuki perang bulan berdarah itu. John mengakhiri percakapannya dengan menyuruh Tom untuk tetap tinggal di kamarnya. Saat malam tiba, Tom yang lagi rebahan tiba-tiba mendengar suara yang meminta tolong. Dia pun berinisiatif untuk memeriksanya. Ternyata sumber suara datang dari sebuah kotak berisi jubah perang kuno. Dan ketika Tom mendekatinya, John pun datang dan menolongnya. John marah karena sebelum itu dia menyuruh Tom untuk tetap tinggal di kamarnya. John menambahkan bahwa ini ujian pertama dan Tom ternyata gagal. Sambil marah-marah, John pun melempar tongkat Rowan kepada Tom. Tongkat Rowan adalah tongkat yang dibuat oleh kesatria Falcon yang pertama. Jika Tom berhasil menguasai tongkat itu, maka dia akan menguasai semua jenis senjata. Dan ini adalah ujian kedua. John menjadi putus asa karena Tom sangat mudah dikalahkan. Saat John hendak masuk kamarnya, tiba-tiba... Tom pun meminta John untuk mengajarinya saat itu juga. John terlihat bersemangat dan mulai mengajari Tom tentang hal-hal yang harus dipelajarinya. Mulai dari melempar pisau, mantra-mantra, dan juga ramuan-ramuan yang berguna untuk menangkal dan melumpuhkan sihir. John juga menunjukkan anak-anak buah terbaik dari Mother Melkin, yaitu Radu yang mempunyai pasukan asasin yang hebat, Sarah Kin yang bisa berubah menjadi Macan Tutul, dan Firahadra yang mempunyai empat tangan dan dijuluki si Raja Pedang. Di kastil Melkin, Radu datang bersama pasukannya untuk memenuhi panggilan Melkin. Di sini Alice merasa khawatir karena Melkin terlihat berbahaya. Tapi Lizzie mengatakan bahwa sebagai seorang ibu, dia tak akan membiarkan Melkin melukai Alice. Lizzie pun menyuruh Alice untuk tetap melanjutkan misinya, yaitu memantau pergerakan John. Besok malamnya Tom yang tertidur tiba-tiba bangun karena merasakan ada sesuatu di sekitarnya. Setelah dilihat, ternyata Alice sedang mandi-mandi manja di sungai itu. Mereka pun ngobrol di situ. Alice mengatakan bahwa dia memang seorang penyihir, dan dia menambahkan bahwa tidak semua penyihir itu jahat seperti yang dipercaya oleh John. Besoknya tiba-tiba ada pasukan yang datang dan mengundang John ke sebuah kota. Mereka meminta John ke sana karena mereka kewalahan melawan seorang penyihir kuat yang bisa berubah wujud menjadi beruang raksasa. Dan ternyata John mengenal penyihir yang bernama Urak ini. Dia adalah salah satu penglima perangnya Mother Melkin. Dengan alasan menghormati etika perang, John mengatakan dia akan melawan Urak sendirian. Saat John mendekatinya, Urak pun keluar dari keruangannya. Tapi John yang sudah ahli dalam hal membantai para penyihir pun dengan tenang melempar serbuk perak dan membuat beruang ini kembali ke wujud aslinya. Pertempuran sengit pun terjadi di sini. Di sinilah John langsung mengurungnya lagi untuk membakarnya. John menyuruh Tom untuk membakar Urak, tapi karena kesihan Tom tidak mau melakukannya. Setelah itu John memarahinya dan berkata jika Tom tak bisa membunuh penyihir, maka dia tak berguna sama sekali. Tom pun tersungging lalu pergi meninggalkan John yang memang tak peduli lagi dengannya. Di tempat Mother Melkin, para anak buah setianya sudah berkumpul. Ada Radu, Serikin, Firahadra, dan Strix. Melkin merasa heran karena Urak belum juga sampai, padahal dia sudah bilang on the way di grup WA keluarga Mother Melkin. Mother Melkin belum tahu kalau Urak sudah dijadikan bahan barbecue sama si John. Tom yang lagi melamun didatangi Alice. Di sini Alice menceritakan kalau dulu si John pernah jatuh cinta sama seorang penyihir juga. Ya, akhirnya Tom yang berpikir itu adalah kode lampu hijau dari Alice, langsung main nyosor aja. Lalu mereka pun saling bertukar cairan malam itu. Setelah itu Tom mendapat penglihatan lagi. Di dalam penglihatannya, dia melihat John dibunuh Mother Melkin dan sebuah bencana besar melanda dunia. Hal itu membuat dia gelisah, sehingga esok paginya Tom mencari John di hutan. Dia kemudian bertemu dengan John yang sedang minum amir dingin di samping makam istrinya. Di sini John pun menceritakan bahwa dia dulunya mencintai seorang penyihir yaitu Mother Melkin. Melkin sebenarnya bukanlah penyihir jahat, tapi ketakutan dan kebencianlah yang merubahnya menjadi jahat. Dia pun menambahkan saat Melkin tahu kalau John telah menikah, dia membunuh istri John dengan kejam. Sehingga John pun mencarinya lalu mau membunuhnya. Tapi karena masih cinta, si John akhirnya hanya mengurungnya dan karena Melkin sekarang sudah berhasil lolos dari kurungan itu, John yakin Melkin akan membalas dendam atas semua yang sudah dia lakukan. John dan Tom meneruskan perjalanan. Saat mereka menjemput Taz, tiba-tiba ada makhluk raksasa datang dan menyerang mereka. Makhluk itu adalah Bogart. Dia adalah jenis monster bawah tanah yang sangat agresif. John pun menyuruh mereka semua untuk kabur. Tas langsung terpental karena ditampar Bogart. John dan Tom pun meloncat dari tebing. Di luar dugaan, Bogart juga menyusul mereka lalu menangkap Tom. Dengan berbekal pisau dapur, Tom pun melepaskan diri lalu menghajar Bogart. Sayangnya pas lagi greget-gregetnya menghajar Bogart. Bogart tewas karena terbentur bebatuan. Tom yang masih sadar pun langsung berenang ke tepian. Sesampainya di tepian, Lizzie yang diutus Melkin sudah menodongnya menggunakan pedang. Saat Lizzie menusuknya, tiba-tiba pedang Lizzie mengenai Leontine yang dipakai Tom. Di sini Lizzie pun terkejut karena dia sangat mengenal Leontine itu. Dia pun kabur untuk memberitahukan info tentang Leontine itu. Saat Tom bertemu lagi dengan John, dia menengahkan Leontine itu. Dan John pun menjelaskan bahwa Leontine itu adalah Amber Stone, jimat paling sakti dalam dunia sihir. Jimat ini bisa menambah kekuatan penyihir yang memakainya. John menambahkan bahwa Leontine itu dulunya adalah milik Mother Melkin. Ada seorang penyihir yang berhasil mencurinya sehingga kekuatan Melkin melemah dan John berhasil mengurungnya waktu itu. Penyihir yang mencuri Leontine itu adalah ibunya Tom. Di sini jelas sudah bahwa Tom bisa mendapatkan penglihatan-penglihatannya karena ternyata ibunya adalah seorang penyihir. Di kastil, Melkin yang sudah mendapat info bahwa urak sudah dijadikan bahan berbeku, akhirnya pergi ke kota tempat urak dibunuh bersama anak buahnya. Mereka tiba dan langsung memporak-porandakan harga diri kota itu. Lagi asik mengacak-acak kota, tiba-tiba ada seorang penyihir yang berani melawan. Penyihir ini ternyata ibunya Tom. Dia menggunakan kesektiannya lalu membunuh Strix. Setelah Strix mati, Melkin mendatanginya. Dan Melkin pun kaget karena penyihir itulah yang dulu mencuri Leontine-nya. Melkin pun dengan santuy menghabisi ibu Tom di sini. Scene berpindah ke Alice yang mendatangi Tom. Saat mereka sedang asik bercerita, John tiba lalu menangkap Alice. John menyuruh Tom untuk mencari kayu supaya membakar Alice. Tapi Tom yang menyukai Alice pun melepaskannya lalu menyuruhnya pergi. Ternyata setelah Alice pergi, Tom menyadari bahwa Leontine ibunya telah raib diambil Alice. Dia pun mencoba mengejar Alice tapi di dalam hutan, radu bersama pasukannya tiba lalu mengepung Tom. Bakuhan Tom pun terjadi. Tom dan Task terjatuh ke dalam juran sedangkan si John berhasil ditangkap oleh radu lalu dibawa untuk menghadap Mother Melkin di kastilnya. Di bawah jurang ternyata Tas dan Tom masih hidup. Tom tiba-tiba mendapat penglihatan tentang ibunya. Dia pun tahu bahwa ibunya telah dibunuh Melkin. Tom pun dengan semangat dan dendam yang membara mengajak Tas untuk on the way ke kastil Mother Melkin. John yang tiba di kastil pun disambut manja oleh si Melkin. Melkin kemudian mengajak John untuk rujuk kembali. Tapi karena John adalah orang yang pantang balikan sama mantan, Melkin pun menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis si John. John pun tidak bisa menolak saat dia dipeluk manja oleh Mother Melkin. Tiba-tiba Alice mengambil yontin itu lalu kabur hingga John tersadar. Kejadian ini membuat Melkin yang merasa dihianati langsung berubah menjadi naga lalu mengejar Alice. Lizzie, ibunya Alice yang merasa anaknya dalam bahaya pun berubah juga menjadi naga dan menghalangi Melkin. Tom dan Tas tiba-tiba muncul dan langsung menyerang ke jantung pertahanan lawan dari sisi kiri. Tom tanpa sengaja menemukan leontin ibunya sehingga dia mendapat kekuatan sihir tambahan. Dia pun menggunakannya dan berhasil membantai Serikin dan juga Firahadra, si Raja Pedang. Di saat bersamaan, John juga sudah berhasil menjinahkan Radu. Lizzie yang sudah tak berdaya langsung ditamatkan perannya di dalam film ini. Alice juga berdiri di situ melihat ibunya dibunuh oleh Mother Melkin. Setelah itu Melkin yang terluka karena pertarungan barusan pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. John pun masuk ke dalam ruangan Melkin untuk menangkapnya. Sebelum John dibunuh, Tom datang lalu menolongnya. Tom kemudian menggunakan tongkat yang diberikan si John untuk membakar Mother Melkin. Di sini bisa dipastikan bahwa Melkin sudah tewas untuk selamanya. Setelah kejadian itu, si Tom langsung mendapatkan tato pemburu di tangannya. Ini berarti Tom resmi menjadi kesatria Felkon seperti John. Alice yang ada di situ tidak mendapatkan apa-apa dari si Tom, melainkan ucapan goodbye dan satu kiss manja. John pun memutuskan untuk meninggalkan Tom dan Tas karena dia yakin Tom sudah menjadi murud yang sukses dan bisa meneruskan pekerjaannya. Lonceng darurat pun berbunyi lalu John berkata bahwa itu adalah panggilan tugas untuk Tom sebagai seorang kesatria pemburu. Tom dan Tas berdiri di situ, sedangkan John naik ke kudanya lalu pergi dari situ dan film pun selesai. Berhati-hatilah terhadap mantan Anda karena tidak semua hal bisa dikembalikan seperti sedia kalah. Jika kalian suka dengan alur cerita film ini silahkan like dan subscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Omos dan bye.